Dan otobat cetak sejarah di F1 Powerboot dengan gelar dua balapan sekaligus dalam sehari. Dan otobat yang menjadi lokasi putaran pembuka kejuaraan dunia F1 Powerboot F1 H2O 2023 langsung mencetak sejarah dengan menggelar dua balapan sekaligus. Balapan akan berlangsung di kawasan Pelabuhan Mulia Raja Napitupulu, Baligir, Sumatera Utara Minggu 26 Februari 2023. Junior Internasional Motonautik atau UIM selaku federasi yang menaungi balap kapal motor dan H2O Racing selaku promotor memodifikasi perlombaan setelah adanya penundaan sesi kualifikasi yang seharusnya bergulir pada Sabtu karena angin kencang dan gelombang tinggi. Dalam pertemuan, para pembalap sepakat dan berkomitmen karena mereka juga menghargai apa yang telah dilakukan untuk bergulirnya balapan. Membalap akan tidur lebih awal dan memang akan menjadi tantangan baru, berlomba dua kali. Kata perwakilan H2O Racing Raimondo di San Germano di Baligir. Tetapi mereka profesional. Mereka datang ke sini untuk menang dan poinnya juga ganda. Ini kali pertama sepanjang gelaran F1 Powerboot dalam satu putaran bergulir dua balapan. Hujannya menambahkan, Menundaal sesi kualifikasi F1 Powerboot karena angin kencang Sabtu kemarin memang berdampak pada perubahan agenda yang tersusun. Semula kegiatan Minggu 26 Februari dimulai dengan pemanasan pukul 10.00 hingga 11.00 waktu Indonesia Barat yang dilanjutkan dengan lomba pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Ribuan orang memenuhi kawasan sekitar lokasi tribun penonton F1 H2O atau F1 Powerboot Danau Toba 2023 yang dikelola masyarakat lokal dan venue utama di Baligir Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Dari pantauan, warung-warung makanan maupun minuman pun tampak dipenuhi para pengunjung yang hendak menonton babak kualifikasi F1 H2O. Pedagang mendapatkan berkah dan mendulang keuntungan. Jika biasanya hanya melayani 10-20 pembeli, hari ini ia bisa melayani hingga kurang lebih 100 orang pembeli. Biasanya yang datang cuma yang mau mancing di Danau Toba. Nongkrong wisatawan ada juga tapi tidak banyak. Ini banyaklah, kemarin sama hari ini membludak kali. Ungkap indah di Lumban, Silintong, Baligir Kabupaten Toba. Sebelum mulai balapan, indah bahkan sudah menambah modalnya dari jumlah biasanya untuk perjualan. Hal itu dilakukan untuk merauh pendapatan yang lebih besar dari biasanya. Ia bersyukur bisa balik modal dan mendapat keuntungan yang lebih dari biasanya. Bersyukur ya modal yang dikeluarkan balik, untungnya juga ada. Kita bersyukurlah diadakan event ini, kata indah.